Polisi masih mengejar pelaku yang diduga memicu bentrok antar warga di Sorong, Papua Barat. Akibat bentrokan ini, Kapolres Sorong terluka terkena lemparan batu. Dugaan sementara pelaku adalah juga seorang anggota Polres Raja Ampat. Lokasi bentrok antar warga yang berada di Kelurahan Rufai, Distrik Sorong Barat, kini sudah tampak kondusif. Hasil penyelidikan sementara, belakangan baru diketahui bahwa bentrokan bermula ketika seorang warga yang diduga merupakan anggota Polres Raja Ampat yang sedang mabuk melakukan pemalakan terhadap warga di pangkalan ojek. Warga yang dipalak tidak terima sehingga terjadi bentrok antar warga. Polisi yang kemarin malam menyisir sepanjang jalan utama kawasan Rufai, Sorong Barat, melempari petugas dengan batu. Akibatnya, Kapolres Sorong, AKBP Hari Golden Heart, terluka di bagian kepala. Ia pun larikan ke rumah sakit. Seorang pemuda yang diduga melempari Kapolres Sorong dengan batu ditahan polisi. Sementara anggota polisi yang diduga melakukan pemalakan juga masih dalam pengejaran. Niko Patiwai dan Michael Jasman melaporkan dari Sorong, Pak Bawarat.